Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maman Adaji Channel Tubas Terima kasih masih terus menyaksikan Maman Adaji Channel Teman-teman semua hari ini Arvina akan tunjukkan ke teman-teman semua Testimoni setelah dipotong pucuk ya Beberapa waktu lalu yaitu tepatnya hari Sabtu ya Sabtu, Minggu, Senin ya berarti baru 2 malam Seperti apa kelebihan dipotong pucuk teman-teman Jangan di skip ya teman-teman Ini cuma 6 menit Ini adalah testimoni Baru 2 hari sudah bisa admin kasih testimoni ke teman-teman semua Kita akan bandingkan ini yang tidak dipotong pucuk Dengan yang dipotong pucuk ya 3 bedeng ini ya 1, 2, 3 ya Ini 3 bedeng yang kita potong kemarin ya Kita gunting pucuknya Yaitu tepatnya hari Sabtu Nah kita akan bandingkan teman-teman Dengan yang ini ya Yang tidak dipotong pucuk ya teman-teman Kita lihat Untuk yang Tidak dipotong pucuk dulu Nah kita lihat dari segi tunas air teman-teman Ini memang ada tunas air Tapi tunas airnya relatif Pendek ya teman-teman Lihat ya Baru segini dan bahkan Ada yang belum muncul ya Kita lihat yang dipotong pucuk teman-teman Yuk kita mendekat ke sana teman-teman Kita lihat yang dipotong pucuk seperti apa Ya teman-teman Ya teman-teman Ini yang beberapa waktu lalu admin potong pucuk Kita lihat tunas airnya teman-teman Wow sudah panjang teman-teman ya Sudah hampir 1 jengkel setengah Dan yang ini Untuk tunas air yang keduanya Kita lihat teman-teman Ya sudah panjang Bahkan sudah ada buahnya teman-teman ya Nah untuk selanjutnya Kita lihat lagi Nah ini teman-teman Sudah muncul tunas air Ini baru 2 malam ya teman-teman Satu malam terakhir ini admin teliti Dan kebetulan memang disini mungkin banyak hujan ya teman-teman ya Jadi tunas airnya ini lebih cepat teman-teman ya Bahkan dari tunas air-tunas air ini menghasilkan buah semua teman-teman Rata-rata menghasilkan buah teman-teman Nah lihat Ini juga buah teman-teman ya Tapi baru kecil ya teman-teman Tapi tetap ya Tunas air lebih cepat muncul ya Untuk yang dipotong pucuk Dan rata-rata ada buahnya ya Pada ruas daun ya teman-teman Untuk yang dipotong pucuk ini teman-teman Bisa lihat ya Ini dipotong pucuk beberapa waktu lalu Sudah muncul tunas airnya teman-teman Nah ini yang bekas kita gunting waktu itu Hari Sabtu teman-teman Seperti ini sekarang Nah ini juga teman-teman Kita jangan terfokus ke satu batang ya Nah ini Ini batang yang lain teman-teman Ini admin teliti ya Baru 2 malam sudah segini ya Untuk tunas airnya Jadi Perkembangan demi perkembangan admin teliti ya teman-teman Ya seperti ini perkembangannya untuk yang dipotong pucuk teman-teman Sudah muncul Tunas-tunas baru teman-teman Nah ini tunas baru ini Baru setu malam ini teman-teman Baru setu malam langsung muncul di anak ini Ini langsung muncul tunas-tunas airnya itu langsung pada keluar teman-teman Setelah dipotong pucuk teman-teman Dan ini masuk akal teman-teman ya Karena nutris yang seharusnya di batang utama Mereka berpindah ke tunas air teman-teman Nah karena ininya dipotong teman-teman ya Pucuknya dipotong Dan nutrisi pindah ke tunas air teman-teman Nah ini juga sudah banyak Yang tunas airnya lebih panjang teman-teman Nah ini Ini juga panjang teman-teman Nah ini juga Tunas air juga panjang sekali ruas daunnya ya teman-teman Nah ini Ruas-ruas tunas airnya lebih panjang teman-teman Lihat teman-teman ya Ini lebih cepat ya ya Untuk yang dipotong pucuk teman-teman ya Nah ini Ini tunas air teman-teman ya Sudah ada buah ya Nah ini Ini tunas air juga teman-teman ya Ini tunas air Sudah pada bermunculan ya Tunas air Nah ini Ini yang waktu itu kita potong Kita lihat tunas airnya Wow Langsung muncul tunas airnya teman-teman ya Nah ini Ini tunas air teman-teman Buah Nah ini juga buah ya Pada tunas air Nah ini Ini juga buah ya Ini baru 2 malam teman-teman ya Tadinya belum menyentuh ini ya Belum menyentuh Bambu ini teman-teman Nah ini Ini yang beberapa waktu lalu kita potong teman-teman Lihat tunas airnya Sudah panjang teman-teman ya Dan menghasilkan buah tentunya Nah ini untuk yang ini Ini Perbedaannya sudah terlihat teman-teman ya Ini yang kita gunting waktu itu Ini lebih panjang dia Dari sebelumnya Baru disini Sekarang sudah kesini teman-teman Sudah Panjang Lebih panjang lagi Sudah setengah jengkal Lebih panjang dari sebelumnya teman-teman Untuk yang ini ya Untuk yang pohon yang ini Ini yang kita posting beberapa waktu lalu itu Waktu hari Sabtu itu Sekarang perbedaannya sudah terlihat teman-teman Sudah Muncul Perkembangan dari tunas airnya Karena nutrisinya sudah pindah ke sini Ke tunas air teman-teman Lihat teman-teman ya Buahnya sudah Bertambah teman-teman Karena ruasnya bertambah ya Nah ini Sudah Ada perbedaannya Dari Hari Sabtu itu Sekarang baru hari Senin teman-teman ya Baru Dua malam Nah sekarang dari segi buah ya teman-teman Karena yang tidak dipotong pucuk juga tentu ada buahnya teman-teman ya Kalau sudah 30 hari Nah ini Kita lihat buahnya Ini yang tidak dipotong ya teman-teman ya Yang tidak dipotong juga tentu ada buah ya teman-teman Tapi baru seperti ini teman-teman ya Untuk yang dibiarkan saja teman-teman Buahnya masih agak kecil ya teman-teman Kita lihat yang dipotong teman-teman Kita lihat yang digunting Yuk kita dekati lagi Untuk yang digunting seperti apa teman-teman Apakah sama dengan yang dibiarkan Atau ada perbedaan teman-teman Yuk kita lihat Ya teman-teman Sedikit lebih besar ya Kalau untuk yang dipotong Ya ini baru 2 malam Sudah Bunga di depannya itu sudah agak mekar dia ya Untuk yang dipotong pucuk Jadi Kan di bakal buah ini juga ada bunga ya Nah di ujungnya ini Ini sudah Mulai agak mekar begitu ya Nah ini Sudah agak mekar Terus Buahnya itu juga lebih besar teman-teman Oke teman-teman Terima kasih sudah menyaksikan Jangan lupa saksikan terus perkembangannya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih